Beralik informasi selanjutnya pemirsa, puluhan pegawai baru Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jember mengikuti pelatihan memadamkan api dan menarik beban Rabu Siang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bekal bagi para personil mengatasi segala jenis musibah kebakaran di lapangan. Inilah saat puluhan pegawai baru dari unsur P3K yang baru lulus dan ditempatkan di Suku Dinas Pemadam Kebakaran menjalani serangkaian pelatihan Rabu Siang. Dalam pelatihan yang digelar di halaman kantor Damkar tersebut, para pegawai baru diberikan sejumlah materi, mulai dari menarik beban berupa ban mobil ukuran besar. Tak hanya itu, mereka juga dilatih memadamkan api secara berjenjang, mulai dari menggunakan alat pemadam api ringan, kain basah, hingga penyemprotan air berkekuatan tinggi. Salah seorang peserta bahkan nyaris terlempar akibat keliru dalam memegang penyemprot air berkekuatan tinggi itu. Dwi Atmoko, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Jember mengatakan, pelatihan ini penting bagi para calon petugas sebagai bekal sebelum terjun langsung ke lapangan mengatasi musibah kebakaran. Ini kegiatan edukasi karyawan baru yang dari B3K yang masuk ke GAKK. Jadi kita memang untuk dilatih fisik dan mental, biar kalau terjun di lapangan, biar tidak grogi untuk menghadapi api. Kita latih kemungkinan selama seminggu. Kita fisik, kita latih cara pemacaman yang betul, jadi biar enak kita memberikan wawasan di karyawan baru B3K. Sementara Fitriah, salah seorang peserta mengaku senang mengikuti pelatihan ini. Meski menemui sejumlah kendala mengingat baru pertama kali melakukan materi yang diajarkan. Waktu pelatihan ini yang paling sulit, awalnya kan ini, kita belum pernah fisik, terus fisik dulu, terus narik beban. Narik beban, cara untuk ini, narik beban, terus masang kuda-kuda. Itu yang akan selesai, agak terkendala. Pelatihan ini merupakan kegiatan wajib bagi para pegawai baru, calon petugas Damkar, yang harus siap terjun di tengah rawannya musibah kebakaran di Kabupaten Jember.